Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pawan SA. Kali ini, Pawan SA akan berbagi resep cara membuat nasi liwet atau nasi tim. Nah, nasi liwet ini bahannya gampang banget. Cara bikinnya juga mudah banget loh ya. Penasaran kan cara bikinnya gimana? Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita cuci setengah cup beras. Kita cuci bersih. Jika kalian ingin jadi beberapa porsi, 3 porsi atau 4 porsi, tinggal kalikan saja ya. Ini saya bikin cukup satu porsi saja, buat saya sendiri. Setelah dicuci bersih, kita kasih air. Yang tingginya satu ruas ceri ya. Kemudian tambahkan sedikit garam, satu iris lengkuas, satu lembar daun salam. Tambahkan juga irisan bawang putih, satu siung, bawang merah, iris tipis, satu siung, cabai opsional ya. Bisa dikasih, bisa tidak. Kemudian tambahkan 4 iris seri, ambil bagian bawahnya saja. Lalu tambahkan teri yang sudah digoreng. Bisa juga pakai ikan asin ya. Bisa digoreng dan bisa tidak. Kalau saya lebih suka ikan asin atau terinya digoreng dulu. Lebih sedap gitu loh. Hehehe, opsional sih. Kemudian tambahkan irisan daun bawang. Ini saya pakai bawahnya saja ya, yang bagian putih. Kemudian tambahkan olive oil. Bisa juga pakai minyak biasa. Kemudian kita steam kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, nasi timnya sudah matang. Ini dia nasi timnya. Simple banget kan bikinnya. Dan ini baunya wangi banget. Rasanya gurih. Dan enak banget. Enjoy. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.